Dugaan tindak pelecehan seksual terhadap seorang karyawati oleh karyawan lain usai menjadi model foto produk kantor berlanjut ke jalur hukum. Suami korban yang tidak terima istrinya dilecehkan melapor ke polisi dan mengajukan surat pengunduran istrinya ke pihak perusahaan. Cuitan suami korban di Twitter yang bercerita tentang dugaan pelecehan seksual terhadap istrinya yang bekerja di salah satu perusahaan di kawasan Puri, Kembangan, Jakarta Barat ini sontak viral. Unggahan foto korban yang merupakan promosi produk di grup WhatsApp oleh rekan kerjanya justru menjadi bahan candaan hingga mengarah ke pelecehan seksual. Terkait kasus ini, suami korban sedin siang mendatangi kantor tempat istrinya bekerja untuk menyampaikan surat pengunduran diri istrinya. Suami korban juga meminta pihak perusahaan memecat dengan tidak hormat sejumlah karyawan yang terlibat untuk segera melakukan proses hukum. 15 hari ini diterisa dinyatakan keluar, pengunduran dirinya dikabulkan. Lalu yang kedua, penuntutan saya adalah untuk dilakukannya pemecatan secara tidak hormat kepada pelaku yang terlibat. Kami perusahaan sedang melakukan pendalaman. Sebetulnya yang terjadi seperti apa, supaya kami bisa menentukan sikap dan tindakan kepada yang diduga pelaku ini. Dan yang ketiga tentu, bila dalam kes ini ternyata ditemukan ada tindak pidana dan sebagainya, kami sangat mendukung pihak berunang untuk memprosesnya lebih lanjut. Sementara itu, Senin siang dengan didampingi sang suami dan kerabat, RF melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Dengan membawa sejumlah bukti, termasuk tangkapan layar percakapan yang diunggah suami di Twitter, korban melaporkan kasus ini ke Mapolres Jakarta Barat. Saya cuma satu, saya ingin mendapatkan keadilan secara hukum dan ini akan menjadi pelajaran buat semua gitu ya. Bahwa tidak ada celah dan tidak ada tempat untuk perilaku pelecehan khususnya terlebih lagi terhadap perempuan. Kasus pelecehan seksual yang dialami korban terjadi pada akhir Juni lalu. Terduga pelaku mengunggah foto korban tanpa izin ke dalam grup WhatsApp di kantornya. Jayadi dan Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.